Oke, 5 menit lagi kita akan melakukan sumpah dan janji juri. Nah, untuk sumpah dan janji juri PMM dan PKM ya, 5 menit lagi akan dilakukan. Dan untuk rekan-rekan kicauannya, monggo bisa berapa juga yang menyaksikan secara langsung Bawa burung, bagaimana sumpah dan janji para juri yang akan bertugas pada suara sakti. Dan yang pangti juga juri-juri yang bertugas pada hari ini adalah juri-juri terbaik. Juri-juri yang bertugas pada hari ini adalah juri-juri terbaik pilihan dari tim. Juri-juri terbaik, jadi untuk itu nanti ya, apapun keputusan juri wajib kita hormati, apapun keputusan juri mutlak. Jangan lupa subscribe channel Arena24, like, komen, share. Kok mana sih? Kok yuk dong harus? Kalau ada yang merasa kurang, ini bisa langsung ditanyakan kepada juri yang bertugas, ditanyakan monggo. Ditanyakan dengan baik. Ya, nanti apabila ada yang merasa kurang, silakan ditanyakan kepada juri yang bertugas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini betul-betul luar biasa. Dan ini kicomannya fenomenal, bro. Kalau untuk urusan start awal lomba, ya ini beliau senior. Terus yang paling spesial lagi, yang betul-betul menghebohkan suara sakti. Bagaimana di lomba dimanapun yang namanya hat-trick, wat-trick itu sudah suara sakti, itu sudah hal yang biasa. Nah, ini mumpung hari ini spesial, ada lomba di Pasar Niten. Pasar Niten. Pasar Niten, ya Pak Isya. Ini kan ada Pak Iskandar, sebagai ketua PMM, PKM, Alhamdulillah kita merasa terhormat, nih. Dengan keadaan, waduh, tokoh kecamannya sejati, nih. Gimana, yang membuat Mr. Andi datang hari ini, apa yang kira-kira menarik soalnya, kan PMM baru sekali, kita ada di Jok, kayaknya. Baru kenal juga, kan? Baru kenal juga, kan? Justru itu, saya cuma, saya cuma lihat-lihat brosul aja, uh ada lomba PMM di Jogja. Ya, wih, saya kepengen datang, kebetulan saya, kapan pas latihan di sini, ketemu sama Anang ya, Anang Sadek. Saya bilang, Anang, saya kepengen datang ke lomba PMM. Karena kan yang jelas kan, apa ya, saya tuh senang lomba-lomba yang 24G. Yang 24G atau yang 36G ya, ibaratnya, Bosen lah, main yang kolosal, kolosal. Kompul Uge, kompul Uge itu tau-tau juaranya tau-tau sudah tau gitu kan. Nah, tau-tau, wih, yang juara di sebelah mana kita juga tidak, 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 tidak menyangka. Tidak terdeteksi. Ya, saya bilang sama Anang, Anang, saya kepengen ikut di PMM. Saya berharap lombanya PMM, lomba yang bener-bener lah. Saya nggak mau, kita udah bosan dengan lomba-lomba yang lama-lama. Jadi, Kicomania baik itu pemula, ataupun yang sudah punya nama besar, lomba kita bisa lihat. Memang kalau kita kalah, ya kalah. Kita kalah sama orang Kicomania pemula, ya oke-oke aja, nggak masalah. Itulah yang saya kepengen juga nyoba datang ke PMM ini. Katanya PMM juga penjurinya juga bagus kan. Nah, saya mau nyoba datang ke sini. Biar jangan katanya, dibuktikan langsung. Makanya saya mau mau buktikan, saya cuma denger katanya, makanya saya datang. Saya bawa semua jantan saya. Saya ada bawa tujuh ekor. Murai, kacer, cusa hijau, anis merah. Tak bawa semua ke sini. Dibawa semua? Bawa. Tapi denger-dengar katanya, Mr. Adidong ini juga lagi ini ya, membentuk I.O. atau apa sih? Enggak sih, saya cuma... Gimana-gimana itu? Kayak yang ngajak bikin I.O. Kayak dari Jakarta, dari mana. Ayo bikin lah I.O. di Jogja. Kamu yang ikut bantu, gini-gini. Enggak lah, saya bilang, saya kepengen main. Saya masih kepengen main. Saya masih kepengen main. Sebetulnya sayang banget ketika Mr. Adidong ini tidak terlibat dalam suatu hal, Bukan, katakanlah bukan organisasi ya, perkumpulan Pak Gui Yuban seperti PMMI. Misalnya, pengalaman beliau, Terus saran-sarannya kan sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kemajuan dunia burung. Karena tadi beliau juga bilang bahwa beliau ini sudah kurang tertarik untuk event-event yang 62. Kolosal lah, katakanlah. Lebih tertarik ke 24G. Yang pasti dari lomba-lomba PBI lah, beliau ini sudah mulai lomba. Dari tahun 90-an ya, misalnya. Dari tahun 89. 89, tepatnya sudah mulai kan. 89, saya sudah mulai ikut lomba. Hadir BNR, beliau juga saat itu tertarik banget kan. PBI, terus BNR, saya mulai merintis bareng-bareng ikut BNR, bareng-bareng Pak Boy dengan Pak Rusli. Terakhir saya tahun 2012 atau 2014 ya, saya berhenti dari BNR. Karena saya kesibukan kerjaan saya, jadi saya lepas saya ngikut aja. Cuma ngikut aja, ngikut, ngasih masukan. Kalau ada pas ada lomba, dipanggil ketemu sama kayak Mas Prio. Ayo Pak Andi dong, kasih masukan juri saya. Saya ngasih masukan aja. Yang pentingnya bagi saya yang positif, ya akan saya berikan ke mereka semua. Untuk demi kemajuan perburungan di Indonesia. Terus gini, itu cuara sakti. Itu kan betul-betul legend itu. Bahkan kematiannya itu betul-betul membawa luka untuk kecaumannya. Nah terus itu gimana keturunannya? Gak ada ya. Waktu itu saya nyoba untuk ternak, gak bisa. Kalau gak pertinanya yang mati, telurnya gak ada. Terus terakhir dia di tahun 2018 kemarin. Dia menikmati. Udah umur 21 tahun. 21 tahun. Prestasinya dia juga udah 200 kali juara satu. 200 kali juara satu. Terus koleksi murai batu yang sekarang dimiliki menjadi andalan dalam lomba ada gak? Ada. Banyak. Tapi belum ada yang stabil. Belum ada yang sekelas. Padahal saya ngasih tau ke teman-teman semua ya. Kalau mau pelihara murai batu cukur satu aja. Gak usah banyak-banyak. Tapi saya sendiri banyak. Saya punya 11 sampai ya. Kita lombain juara pulang. Lombain lagi gak juara lagi. Karena mau cari yang kayak suara sati gak bisa. Jadi juara sati saya dulu cuma punya satu aja. Lombain juara-juara jadi gak kepengen beli lagi. Tapi kalau sekarang lombain juara pulang. Lombain lagi gak juara. Padahal-kadang bukanya gak juara. Gak bunyi. Beli lagi-beli lagi-beli lagi masa ada 11 saya. Saja sekarang buat dua saya. Jadi nambah, jadi nambah, jadi nambah. Jadi itu barusan dipesen cukup satu aja. Tapi ternyata hari ini kondisinya berbeda. Beli lagi-beli lagi. Dan terus gini. Melihat kondisi lomba seperti PMM 24G begitu semarak ya. Dengan lomba dulu era konvensional. Katakanlah menurut Mr. Andi ini efeknya seperti apa sih? Lebih bagus G24. Jadi orang penonton pun juga bisa ngeliat. Bisa, oh juaranya kira-kira 08 misalnya. Oh ternyata betul 08. Nah gitu loh misalnya. Kalau dulu gak emang? Kalo dulu gak. Dulu masuk lapang sudah tahu juaranya yang mana. Ya masih. Keren. Itu dulu ya, itu dulu. Tapi gak tau sekarang mungkin. Kalau masih ada yang seperti itu, ayo dirubah. Sekarang udah saatnya kasihan lah. Kicomannya jangan sampai punya pikiran orang bilanya gini. Lomba gak usah ikut kelas utama. Kelas utama sudah ada jatahnya. Itu loh. Yang dari dulu kicomannya pemula itu selalu ngomongnya seperti itu. Karena dia merasa kalau yang untuk tiket mahal itu, itu sudah punyanya bos-bos. Jangan. Nah itu diharapkan sekarang ini ayo PMM. PMM ya mulai di Jogja. Di Jogja PMM coba. Dipunculkan. Yang juara itu bukannya punya bos. Memangnya kalau punyanya orang kicomannya pemula dia juara. Layak juara? Ya juara aja. Itu loh. Itu pesan Mr. Andi ke PMM, ke Pak Guiuban. Mumpung ada Pak Iskandar sebagai founder. Apa pesan pribadi ini? Sampaikan. Kalau saya bilang ke Pak Iskandar ya, maksudnya, apa ya, berlomba yang jujur, pilihlah juri yang benar-benar punya hati nurani. Itu aja. Juri itu karena kesuksesan suatu lomba, bukan tiketnya yang mahal, bukan pesertanya yang banyak, tapi satu kesuksesan suatu lomba itu adalah apa? Penjuriannya yang benar. Itu yang diminta. Saya selalu ngomong, pada saat saya dulu jadi divisi penjurian, saya ngomong ke juri-juri ya. Lomba yang benar itu adalah kalau jurinya benar. Kalau tiketnya mahal, pesertanya banyak, SPG-nya cantik-cantik, tidak perlu. Yang perlu adalah juri yang benar. Itu aja. Itu pesan dari penasehat Kicaumania Indonesia, Mr. Andi dong, dimana beliau ini tidak mau terlibat lagi dalam organisasi, beliau hanya ingin menikmati hobinya dulu seperti awal untuk happy-happy. Terima kasih banyak kata sepatunya, Mr. Andi. Sukses dan sehat lalu. Thank you. Terima kasih.